waduh selesai juga nih akhirnya nih hari ini nih tapi kok ini kurang ya kayaknya duitnya ya udah lah pulang aja lah pulang dulu pulang dulu besok baru lanjut lah the next morning orang kemarin loh kok ini hitungannya lebih kurang yang kemarin yang waktu kita hitung itu Aduh aduh si bos marah-marah mulu nih Aduh aneh yang keluar masalah ini enggak bakal ketemu punya ini gini banyak pesanannya gimana sekarang ngecek satu-satu kalau satu-satu mah nama banget nah ini ketemu juga nih ternyata pesanan ini yang kurangnya kalau kayak gini harus ditelepon itu jasa kirimnya Hai saya tarik dulu pesanan apa ini hai 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 gari-gari tidak malam saya buat tubuh baca itu nah gimana ya gimana bikinnya ya yaitu saya kencang satu-satu saya bukain lihatin kekir semua Oh ya kenapa nggak pakai itu dari pixel ya Hai itu pengelolaan ongkos kirim dan yang saya dapat mengelola ongkos kirim kita akan menghitung semua pesanan kemudian pesanan itu akan ditampilkan di label lalu kita bisa lihat yang mana yang ada ongkos kirimnya yang kurang ada yang mana gitu nggak bisa dicek satu-satu lagi kayak gini ada ya udah nanti saya cari orang untuk ajarin kamu yuk pelatihan big seller dimulai Halo semua ini Riko dari big seller jadi seringkali kita dalam menurut proses pesanan memiliki perbedaan ongkos kirim hal ini disebabkan oleh perbedaan jarak atau perbedaan perhitungan ongkos kirim dari pihak jarak kirim nah kita dapat menggunakan bisa untuk mengumpulkan semua perbedaan selisih ongkos kirim di satu table nah bagaimana cara melihatnya kita tinggal klik di bagian pesanan lalu pilih kelola ongkos kirim klik disini lalu untuk sekarang kalau ongkos kirim hanya bisa digunakan di marketplace Shopee dan Lazada dan untuk di kemudian hari akan ditambahkan untuk marketplace yang lainnya nah disini bisa kita lihat ada filter toko jasa kirim status ongkos kirim rugi normal sama atau untung dan ada waktu pengirimannya sekarang kita bisa pilih di waktu pengirimannya kita pilih semua nah bisa kita lihat akan tampil disini semua pesanan kita dan jika ada ongkos yang selisih bisa ditampilkan disini contohnya ini kalau kurang maka dia akan ditampilkan disini juga kurang tapi kalau sendanya ongkos kirimnya selisihnya nambah juga atau untung juga akan ditampilkan disini nah disini bisa kita dilihat status ongkos kirimnya itu rugi jadi semuanya bisa dipakai untuk mengetahui untuk menghindari hal yang sama untuk di kemudian hari selain itu kita juga bisa lihat disini ada rincian pesan kita bisa lihat dari pesannya mana alamat dan pengiriman yang mana selain itu kita juga dapat pilih untuk di ekspor ke tabel Excel jadi misalnya kita pilih atau ekspor pesan yang dipilih atau ekspor semua pesanannya nah setelah kita ekspor kita bisa lihat kita undung disini kita bisa lihat tabel pesanannya disini baiklah apakah kamu sudah mengerti bagaimana cara menggunakan kelola ongkos kirim di Bixler makasih Bixler memudahkan semua pekerjaan terima kasih terima kasih